Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Kesiapan stadion GBK jelang Indonesia Melahatapi Argentina Jelang Indonesia vs Argentina Pihak pengelola GBK terus melakukan persiapan Dimana dari pantauan terbaru saat ini Rumput lapangan sudah riri Dimana rumput lapangan nampak sudah memiliki pola yang begitu indah Yakni pola kotak-kotak seperti lapangan di Eropa Selain itu terlihat juga di pinggir lapangan LED perimeter iklan telah dilakukan uji coba kembali Untuk memastikan LED berfungsi dengan baik Jelang pertandingan Selain kesiapan finister dan GBK Ada juga kesiapan lain yang dilakukan Jelang pertandingan Viva Meta Timnas Indonesia Menghadapi Argentina Yakni persiapan pihak Brokes TV Dimana untuk pihak Brokes Pertandingan Timnas Indonesia Proses Argentina dipegang oleh pihak RCTI Sebelumnya pihak RCTI telah menayangkan pertandingan timnas Indonesia Menghadapi Palestina di setedun GBK dan hasilnya cukup bagus Walaupun banyak yang menilai tampilan di layar kaca Sisi tribun masih kelihatan gelap Menariknya, salah satu kamera tim produksi RCTI yang digunakan di pinggir lapangan itu Memiliki harga yang cukup tinggi kurang lebih 1 miliar rupiah Kamera tersebut sering dijumpai di laga-laga internasional atau di liga-liga top Eropa Kamera tim produksi RCTI tersebut berbentuk Steadycam Dipakai oleh satu kru di pinggir lapangan Mengutipkan Rato Mideski Bodi kamera tersebut memiliki harga 600 juta rupiah Jika ditambah lensa, maka total 700 jutaan Kemudian, case body kamera version Steadycam terdiri dari batang baterai dan monitor Jika ditotal memiliki harga 300 juta rupiah Sehingga, dengan menggunakan kamera tersebut, maka hasilnya didapat cukup bagus Pertandingan yang digelar di Stringgora Bung Karno, Jakarta ini kemungkinan besar kembali ditayangkan oleh RCTI Untuk mendapatkan tayang maksimal, kamera seharga 1 miliar tersebut kemungkinan kembali akan dioperasikan Namun, untuk kamera Speedercam belum dioperasikan jika mengacu ke laga sebelumnya Padahal jika memakai Speedercam, maka pilihan pengambilan gambar akan bervariasi Sehingga hasilnya sangat baik untuk ditonton di TV Dan kamera slow motion juga belum diterapkan Semoga saja hasil siaran di Stringgbk nantinya bisa optimal dan enak dipandang Mengingat ini merupakan laga kelas dunia antara sang juara pelunia Argentina melawan timnas Indonesia Cukup sekian kalian Dan kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, setelah share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi